Intro Analisis rasio merupakan analisis yang membandingkan satu angka dengan angka lainnya di laporan keuangan untuk menilai kinerja perusahaan. Analisis rasio sendiri dibagi menjadi 6 klasifikasi berdasarkan kinerja yang diukur. Ada rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio utang, rasio cakupan, rasio profitabilitas, dan rasio ekuitas dan nilai pasar. Pada video ini, saya akan membahas mengenai rasio cakupan atau coverage ratio. Rasio cakupan mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar bunga utang sesuai jadwal selama umur utang dengan menggunakan EBIT atau pendapatan sebelum bunga dan pajaknya. Perusahaan yang tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya tersebut dapat dianggap gagal bayar dan berpotensi mengalami kepangkrutan apabila kreditor meminta pembayaran segera. Berikut adalah laporan laba rugi PTXJZ yang disajikan dalam ribuan yang akan digunakan untuk perhitungan rasio cakupan. Pertama, pada rasio cakupan ada yang namanya rasio cakupan bunga atau time interest earned ratio. Rasio ini dihitung dengan membagi EBIT dengan beban bunga. Rasio ini memberikan gambaran berapa kali beban bunga dalam setahun dapat ditutupi oleh pendapatan perusahaan atau dengan kata lain, rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga kontraktual. Suatu perusahaan yang tidak mampu untuk membayar beban bunga yang jatuh tempo tentu beresiko mengalami kebangkrutan. Nilai rasio cakupan bunga di bawah 1 mengindikasikan perusahaan tidak mampu menghasilkan kas untuk membayar beban bunganya. Jadi, rasio cakupan bunga PTXGZ pada tahun 2020 adalah sebesar EBIT 2,6 miliar dibagi dengan beban bunga 600 juta. Didapatlah nilai rasio cakupan bunga sebesar 4,33 kali. Artinya, pendapatan PTXGZ di 2020 dapat meng-cover beban bunga hingga lebih dari 4 kalinya. Rasio cakupan selanjutnya adalah rasio cakupan kas atau kas coverage ratio. Rasio ini mengukur kas perusahaan yang tersedia untuk membayar beban bunganya. Rasio ini dikalkulasikan dengan membagi EBIT, ditambah penyusutan, dibagi dengan beban bunga. Kenapa EBIT perlu ditambahkan dengan penyusutan? Ini karena penyusutan merupakan akun non-cash, sehingga untuk mengetahui posisi kas dengan tepat, perlu dilakukan penambahan EBIT dengan depresiasi atau penyusutan. Jadi, rasio cakupan kas PTXGZ adalah sebesar EBIT 2,6 miliar ditambah penyusutan 400 juta dibagi dengan beban bunga 600 juta. Maka, didapatlah rasio cakupan kas PTXGZ pada 2020 sebesar 5 kali. Sekian video dari Financial Post mengenai rasio cakupan atau coverage ratio. Jika dirasa bermanfaat, please like, subscribe, and share this video. Sampai jumpa di video lainnya.